Nah, sekarang sudah jelasnya Kita akan mulai bodi stretching yang kedua Kita akan mulai, silakan semuanya ambil posisi yang paling nyaman Ambil posisi yang paling nyaman Di sini saya cross leg Kalau misalnya ada yang ingin satu kaki di atas Atau misalnya gantian seperti ini juga boleh Yang penting adalah nyaman Dan duduk di atas tulang duduk Jangan di atas tulang ekor nanti seperti ini Yang penting adalah tulang punggung tegak Boleh geser pinggulnya ke belakang Lebih nyaman Kita akan mulai tenangkan pikiran dulu Dengan teknik nafas yang sudah Anda pelajari Jadi boleh atur nafasnya Body scan, rasakan nafas masuk ke dalam duduk Kita akan mulai Saya relaxkan bahunya di sini Boleh penjamkan matanya dulu kalau mau Boleh tundukkan kepala Dan tarik nafas Perlahan atur nafas Anda Silakan atur nafas Anda sendiri Berapa hitungan silakan diatur Dan kalau sudah buang nafasnya Di sini kita belajar untuk mengenali tubuh kita Kita mengenali semua emosi-emosi negatif yang ada di tubuh Kita buang seiring nafas kita juga Rasakan ketika Anda menarik nafas Bayangkan Anda menarik energi kesembuhan Menarik energi kesembuhan Dan ketika Anda mengeluarkan nafas Anda mengeluarkan energi negatif Kemarahan Emosi Semuanya ikut keluar Coba scan tubuh Anda Coba dirasakan bagian mana yang masih belum tenang Kita tenangkan terlebih dahulu Kita tenangkan terlebih dahulu Coba Anda scan dari kepala Apakah masih ada kerutan di antara kedua alis Kalau masih ada tenangkan dulu Kalau misalnya dibahu Masih tegang Tenangkan terlebih dahulu Ini adalah momen Anda Untuk kembali melihat diri Anda sendiri Kembali melihat ke dalam Rasakan nafas yang masuk Oksigen yang masuk Menyentuh sel-sel syaraf kita Dia menyembuhkan Memulihkan Sebentar lagi Di sini pikiran Kita tidak memikirkan kemana-mana Kita hanya memikirkan Kita melihat ke dalam diri Jangan lupa tersenyum Kalau sudah Perlahan Kembalikan pikiran Ke diri Anda Perlahan buka mata Kita akan memulai Jadi yang awal ini Kita akan mulai dari gerakan Berbaring di lantai Tiduran di lantai Silahkan Jadi semuanya Relaxkan Luruskan kakinya Dan Baringkan di lantai Sebentar Jadi semuanya Ayo Berbaring dulu di lantai Telapak tangan Menghadap ke atas Menghadap ke atas Sebentar lagi Nanti saya akan abah-abahkan Untuk angkat kedua tangan Dan stretch di belakang Luruskan Jadi bayangkan Seperti Anda baru Bangun tidur Nantinya Tapi sekarang Baring dulu semuanya Semuanya berbaring dulu Di lantai Bagus semuanya Konsentrasi dulu Jangan melihat ke layar Dengarkan suara saya saja Abah-abah saya saja Tenangkan dulu Semuanya Kemudian Kalau sudah Angkat kedua tangan ke atas Dan jatuhkan di belakang Ya bagus sekali Bayangkan Anda seperti Berstretch Stretching di tubuh Anda boleh Jari-jari tangan Di interlace Atau dikaitkan Boleh juga Jadi seperti ini Angkat Stretchkan tubuh Anda Kalau sudah Lepaskan tangannya Kembali lagi Angkat perlahan-lahan ke atas Dan jatuhkan di samping tubuh lagi Kita akan melakukannya Dua kali lagi Lakukan perlahan Sekarang Tarik nafas Angkat lagi kedua tangannya Perlahan ke atas Nah Dan Kalau bisa jatuhkan Kalau mau disatukan Ya Rasakan tubuh Anda Semakin stretch Buang nafas Perlahan lepaskan Angkat tangannya kembali Perlahan angkat tangan Dan jatuhkan di samping tubuhnya Yes Siap untuk satu kali lagi ya Tarik nafas lagi Angkat ke atas Kedua tangan Angkat Dan Disini Interlace your fingers Ya Bagus Ya Dan Buang nafas Perlahan Angkat tangannya Sambil buang nafas Gempeskan perutnya Dan Turun Ya Nah Kali ini kita akan ke posisi Bangun Sekarang Kedua kaki Tekuk ke arah dada Dan peluk Peluk lututnya Ya Bagus sekali Kemudian Roll ke kiri Ke kanan Ya Roll ke kiri Ke kanan Dan Jatuhkan Ke samping kanan Taruh Telapak tangan Di bawah kepala Jadikan bantalan Bagus sekali Tangan kiri Taruh di depan dada Menekan lantai Di depan dada Ya Menekan lantai Ya Kalau sudah Tangan kiri Tekan lantai Angkat tubuh Ke posisi Duduk Perlahan Ya Bagus sekali Jadi itu adalah Posisi Yang sangat Dianjurkan Kalau kita Bangun Ya Nah Kalau sudah Semuanya Get ready Kita akan Ke posisi Sping push Atau seperti Patung sping Jadi caranya Berbaring Dan tangannya Taruh di samping Jadi bagaikan Patung sping Ya That's good Bagaikan patung sping Di sini Yang di mesir Di sini Bagian Di bawah perut Ya Ini pastinya Akan bersentuhan Dengan lantai Relaxkan Dan di sini Buka dadanya Kemudian Perlahan Ingat Pandangan Di depan Aja Kalau kamera Anda di depan Oke It's good Tapi kalau kamera Di samping Jangan lihat Kesamping Pandangan Kedepan Diagonal Di lantai Di sini Perlahan Coba Anda Bernafas Rasakan Nafas itu Masuk Dari hidung Ke kepala Mengalir Ke tulang Punggung Mengalir Sampai Ke ujung Kaki Ditumit Bayangkan Dan setelah itu Buang Nafas Bayangkan Dari ujung Tumit Kaki Dikeluarkan Nafasnya Keluar Dari Hidung Haki Nah Bagus Just relax Your leg Ya Relaxkan Kakinya Saja Kemudian Untuk tangannya Juga Menekan Ke lantai Bayangkan Seperti Patung Sping Di Mesir Yang kokoh Itu Ya Di sini Fokus Pada Nafas Bayangkan Nafas Ke area Perut Juga Jangan Tertahan Semuanya Di dada Ya Nafas Panjang Ya That's Good Sampai Tenang Tenangkan Pikiran Ingat Kaki Relax Saja Just relax Your legs Ya That's Good Ya Kalau Sudah Sekarang Kita Ke Tabletop Position Kita Naik Dan Tubuh Ke Posisi Seperti Meja Makanya Dibilang Tabletop Position Ya Jadi Pastikan Kalau Dari Samping Seperti Ini Kaki Sejajar Hips Tangan Sejajar Bahu Tulang Punggung Lurus Nah Ini Dia Jadi Lihat Saya Dulu Sebelum Kita Mulai Jadi Yang Dilakukan Adalah Tarik Nafas Angkat Misalnya Kaki Kanan Buang Nafas Tekuk Kaki Kanan Dan Tundukkan Kepala Jadi Luruskan Tarik Nafas Buang Nafas Tekuk Kalau Dari Samping Dia Seperti Ini Tarik Nafas Buang Nafas Perutnya Masuk Dan Kita Lakukan Tujuh Kali Setelah Itu Kita Ganti Ke Kaki Sebelah Ya Semuanya Siap Semuanya Get Ready Disini Kesadarannya Ingat Kalau kamera Di samping Jangan Lihat Kesamping Disini Leher Panjangkan Relaxkan Leher Yang Bagian Belakang Lihat Kebawah Get Ready Tarik Nafas Disini Saya akan Mulai Dengan Kaki Kanan Dulu Kalau Anda Mau Mulai Dengan Kaki Kiri Silahkan Bayangkan Kaki Kanan Seperti Diting 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 Panjangkan Lihat Kebawah Buang Nafas Tekuk Lutut Ke Arah Depan Tundukkan Kepala Dekatkan Lutut Ke Arah Dada Perutnya Masuk Bagus Lakukan Lagi Tarik Nafas Tendang Lagi Ke Belakang Semakin Panjang Rasakan Perut Anda Juga Aktif Buang Nafas Kembali Lagi Bawah Kedepan Lakukan Lagi Yang Ketiga Sekarang Tarik Nafas Jangan Lupa Nafas Buang Nafas Tekuk Lagi Tarik Nafas Lagi Yang Ke Empat Buang Nafas Tiga Kali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Dua Kali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Satu Kali Lagi Tarik Dan Buang Nafas Oke Turunkan Kakikan Kita Ganti Ya Wow Luar Biasa Kalau misalnya Terasa capek Tangannya Boleh duduk Boleh digerakkan dulu Tangannya Seperti ini Silahkan Ya Silahkan Sebelum kita Beralih Ke sisi Yang sebalik Ya Semuanya Ya Silahkan Digerakkan dulu Tangan Apalagi Tangan Kanan Mungkin Yang terasa Lebih Lelah Tadi Ya Sambil Kita Nafas Tadi Buang Nafas Mulai Mulut Rasakan Kelegaan Kita Membuang Seluruh Energi Yang Tidak Diperlukan Dalam Kudu Ganti Lagi Siap Semuanya Kalau Semuanya Sudah Siap Kita Kembali Lagi Kali Ini Kaki Yang Sebaliknya Kalau Di Sini Kaki Kiri Kita Akan Mulai Tarik Nafas Tendang Kebelakang Buang Nafas Tekuk Tarik Nafas Lagi Ya Bagus Lihat Kebawah Saja Panjangkan Leher Buang Nafas Tarik Nafas Perlahan Coba Rasakan Ketika Kaki Anda Mengayun Kebelakang Buang Nafas Ketika Di bawah Ke depan Perut Masuk Yang Keempat Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Kali Lagi Tarik Buang Dua Dua Kali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Suatu Kali Lagi Tarik Nafas Dan Buang Nafas Turunkan Lagi Kita Langsung Aja Mau Istirahat Dulu Silahkan Tangannya Kita Masih ada Satu Gerakan Lagi Di Tabletop Position Di sini Ketika Anda Mengayunkan Tangan Coba Rasakan Bawa Kesadaran Anda Kegerakan Tangannya Boleh Silahkan Jadi Di sini Intinya Adalah Kita Membawa Kesadaran Ketubuh Kita Kembali Kita Menerima Kondisi Tubuh Kita Dan Kita Melakukan Yang Terbaik Dengan Nafas Oksigen Yang Masuk Akan Memulihkan Sel-sel Tubuh Yang Rusak Sel-sel Saraf Juga Akan Dipunik Oke Kalau Sudah Kembali Ke Tabletop Lagi Kali Ini Gampang Saja Kita Cukup Tarik Nafas Lurus Buang Nafas Bawa Kaki Kesamping Jadi Kalau Misalnya Saya Peradakan Tarik Nafas Buang Nafas Bawa Kesamping Jadi Terasa Seperti Tubuh Anda Seperti Huruf C Jadi Kaki Anda Bawa Kesamping Jadi Akan Terasa Di Bagian Pinggang Ini Memanjang Itu Tujuannya Siap Semua Kita Mulai Bebas Mau Kiri Mau Kanan Silahkan Tarik Nafas Kalau Saya Mulai Kanan Lagi Tendang Disini Boleh Poin Kakinya Poin Artinya Lihat Lujung Kakinya Poin Buang Nafas Bawa Kesamping Taruh Di Lantai Seperti Seperti Lihat Kaki Saya Yang Seperti Nah Tubuhnya Tetap Di Depan Nah Disini Bayangkan Tubuh Anda Seperti Huruf C C Dia Sisi Tubuh Anda Kalau Misalnya Anda Taruh Kaki Kanan Anda Di Sisi Kiri Pinggang Kiri Anda Akan Terasa Stretch Oke Kita Lihat Kebawah Dulu Konsentrasi Pada Nafas Dulu Bawa Nafas Anda Bayangkan Nafas Ke Arah Pinggang Bagus Buang Nafas Stay There Boleh Pejamkan Mata Sebentar Bayangkan Ingat Disini Kita Menggunakan Media Nafas Good Job Oke Kalau Dirasa Sudah Cukup Kembalikan Lagi Kakinya Kita Ke Kaki Yang Sebaliknya Siap Yang Semua Lakukan Dengan Penuh Kesadaran Tarik Nafas Tendang Kaki Kiri Dan Taruh Di Samping Jatuhkan Di Samping Jadi Rasakan Di Pinggang Kiri Pasti Dia akan Stretch Untuk Kita Yang Sering Kebanyakan Duduk Di Depan Komputer Silah Silahkan Lakukan Di Di Disini Boleh Pejamkan Mata Dan Fokuskan Pada Nafas Tarikan Nafas Ke Arah Sisi Tubuh Supaya Sisi Tubuh Memanjang Semana Job Samjani Manja Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau terasa sudah cukup, kita taruh kembali kakinya. Dan sekarang kita duduk di pantai. Kita cross-like dulu sebentar. Nah, sekarang kalau tangannya terasa, tadi kita melakukan seperti ini. Boleh juga, kalau misalnya mau lakukan seperti ini juga boleh. Wiggle your wrist. Ini disebut wiggling. Silahkan, kalau misalnya terasa tadi di bagian ini. Silahkan lakukan seperti ini. Di sini juga boleh luruskan dan lakukan seperti ini juga boleh. Kalau mau balik, boleh juga. Tapi ingat, jangan keras-keras. Ini tangan Anda sendiri. Anda yang tahu limit tubuh Anda. Ganti tangan. Dan seperti ini juga. Dan kita angkat sedikit dulu untuk bahunya. Buang belakang. Belakang. Bawa lagi perlahan. Rasakan belikat di belakang menyatu. Dan. Yep, that's good. Sekarang kita ke badakona sana. Atau diamond lake. Silahkan tempelkan telapak kaki. Jadi akan berbentuk seperti ketupat di sini. Silahkan boleh taruh tangan Anda di kaki Anda. Ingat, ini jangan ditekan. Jangan dipaksakan. Biarkan saja dia mengalir natural. Boleh digerakkan seperti ini. Silahkan. Bagaikan butterfly wing. Sayap pupuk-pupuk juga boleh. Di sini konsentrasi saja. Di sini boleh memencamkan mata sebentar. Sambil dirasakan. Oke. Jangan lupa nafasnya juga boleh. Buang nafas. Di sini kita fokus ke bagian pangkal paha di area kaki kita. Nah, untuk tulang punggung ingat jangan bungkuk ya. Tapi kalau bisa, bayangkan seperti mau ditarik ke depan. Kalau misalnya bungkuk, fokusnya seperti ini. Tapi kita coba ke depan. Nah, gitu ya. Jadi bayangkan ke depan. Silahkan. Masih di posisi ini diamond leg. Diamond shape. Oke. Nah, sekarang kita beralih kegerakan selanjutnya. Luruskan satu kaki, misalnya kaki kiri. Kaki, kaki kanan taruh di samping seperti ini. Nah, semuanya sudah. Ingat, boleh geser pinggulnya ke belakang supaya lebih tegak. Nah. Oke. Tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Dorong tubuh ke depan, perut masuk, dan taruh tangan di bagian tulang kering. Pandangan lihat ke ujung jari kaki saja. Di sini fokuskan pada nafas. Di sini coba. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan kaki kita. Di sini kita belajar menyadari. Oh, inilah kaki saya. Fokuskan di sini. Ingat, leher belakang relax. Jadi pandangannya, lihat saja ke arah. Boleh lihat ke arah ujung jari kaki. Boleh lihat lebih ke bawah lagi. Yang penting Anda relax. Napasnya jangan lupa. Sekarang kaki yang tadi di bawah. Kalau kaki kiri lurus, kaki kanan ditutup. Sekarang kaki kanan tekuk. Seperti ini. Berikan jarak di antara kaki kiri dan kanan. Kemudian, kalau bisa kaki kanan ditutup, bawa kaki kanan ke sini. Boleh pegang. Kita akan twisting sebentar. Tarik nafas. Angkat tangan kiri. Buang nafas. Bawa ke belakang. Kita twisting dulu sebentar. Pandangan searah dada. Pandangan searah dada. Di sini rasakan bajang perut. Itu seperti di twist. Diperas. Ini bagus sekali. Ini untuk menstimulasi organ pencarnaan. Nafasnya jangan lupa. Kembalikan kesadaran ke tubuh. Kakinya. Tangannya. Dadanya juga. Kalau sudah, kembalikan lagi ke depan. Kita ganti kaki. Kalau misalnya tadi kaki kiri lurus, sekarang kaki kanan lurus, kaki kiri yang ditutup. Geser lagi pinggulnya ke belakang. Supaya lebih tegak. Silahkan ya. Semuanya silahkan lurus. Seperti ini. Tarik nafas. Angkat. Rasakan kesadaran. Buka dadanya ketika tarik nafas. Buang nafas. Dorong lebih ke depan. Dan tarik tangan di tulang kering. Boleh ya. Pandangan lihat. Ke ujung jari kaki juga boleh. Relaxkan leher. Dan fokuskan. Yang penting nafas Anda nyaman. Oh ya. Tips supaya nafas yang ditarik bisa lebih dalam. Bibir harus diangkat tersenyum. Ya. Jadi supaya nafasnya bisa lebih dalam. Makanya kalau kita melakukan body stretching, kita harus bahagia. Jangan lupa tersenyum. Itu tipsnya ya. Anda boleh juga memberikan afirmasi positif ke diri Anda sendiri. Coba Anda bayangkan ketika tarik nafas. Nah aliran nafas ke ruas-ruas tulang punggung. Oke. Sudah. Kalau sudah, kembalikan lagi. Kali ini kaki kiri tekuk seperti ini. Berikan jarak. Dan siap ya. Kita akan twisting. Tarik nafas, angkat tangan kanan. Dan buang nafas, taruh di belakang tangan kanannya. Dan putar sedikit bagian perutnya. Pandangannya searah dengan dada. Relaxkan bahu. Dan nafas. Kembali lagi. Nafas itu sangat penting sekali. Kita fokuskan. Oksigen masuk sebanyak mungkin ke tubuh kita. Oke. Kembali lagi yuk ke depan. Kita cross-league lagi. Dan next ya. Next kita akan melakukan. Jadi kita akan fokus ke area leher. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini dulu. Kemudian. Siap ya semua ya. Kita akan lakukan gini. Jadi tarik nafas. Buang nafas. Tundukkan kepala. Buang nafas. Perut masuk. Setelah itu kembali lagi menghadap ke depan. Oke. Get ready ya. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali lagi menghadap ke depan. Kita lakukan lagi dua kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali lagi ke depan. Lakukan satu kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafas. Boleh pejamkan mata. Perut pasti otomatis akan lebih masuk. Oke. Kembalikan lagi ke depan. That's good. Kali ini kita nanti akan melihat ke atas. Ketika kita tarik nafas. Kita lihat ke atas. Buang nafas. Kembali ke depan. Siap ya. Kita lakukan tiga kali. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafas. Good job. Ya. Nah, di sini sekarang. Yang kita lakukan adalah. Kita tarik nafas. Buang nafas. Lihat bawah. Kemudian bawa ke samping. Jadi seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jadi putar. Kembali ke samping. Tidak memutar satu putaran. Nanti pusing. Tapi kita setengah lingkaran. Bayangkan setengah lingkaran. Siap ya. Semua ya. Tarik nafas dulu. Buang nafas. Tundukkan kepala. Kemudian perlahan. Kepala Anda boleh taruh. Sandarkan ke arah bahu kanan. Dia rasakan stretching di leher kiri. Kemudian perlahan putar lagi. Lihat ke bawah dulu. Baru sandarkan kepala di bahu kiri. Kita putar lagi sekarang ke bawah. Dan ke kanan. Satu kali lagi. Putar lagi ke bawah. Dan ke depan. Kembalikan lagi ke depan. Buang nafas. Luar biasa ya. Sekarang yang akan kita lakukan. Kita akan lakukan side stretching lagi. Jadi gunakan tangan. Tarik nafas. Angkat tangan. Kanan boleh. Kiri boleh. Buang nafas. Taruh di samping. Boleh. Silahkan tekan telinga. Memegang telinga. Tapi tidak ditekan. Kemudian jatuhkan telinga ke samping. Rasakan stretching di leher. Untuk tangan kiri. Boleh panjangkan ke samping. Dan taruh di atas lantai kira-kira 5 cm. Jadi akan terasa stretch-nya. Sandarkan telinga ke arah bahu. Ya. Good job. Kemudian relax. Kita lakukan ke sisi sebaliknya. Tarik nafas. Angkat tangan kiri kali. Buang nafas. Jatuhkan. Kemudian sandarkan. Dekatkan bahu. Kemudian tangan kanan juga sama. Lihat. Angkat di atas lantai 5 cm. Kita stretch our neck. Oke. Buang nafas. Relaxkan dulu. Kembalikan dulu. Atur nafasnya dulu. Kalau semuanya sudah. Yang masih pusing silahkan stay di sini. Gak apa-apa. Atur lagi nafas. Kalau yang misalnya sudah. Sekarang angkat kedua tangan. Jadi kita interlace. Stretch ke atas. Kemudian buang nafas. Lepaskan. Taruh di belakang. Kaikan. Buka dadanya. Di sini rasakan dadanya terbuka. Tarik nafas. Isi oksigen. Memenuhi paru-paru Anda. Oke. Good job. Lepaskan kaitan tangan. Kita lakukan side stretching. Gerakan ini yang paling pasif. Seperti ini. Itu dia side stretching. Siap ya. Silahkan Anda mau mulai dari kanan atau kiri. Bebas. Kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas. Angkat kedua tangan. Buat nafas. Sekarang silahkan. Taruh di samping. Mau kanan atau kiri. Sama saja. Kalau saya taruh tangan kanan di lantai. Jadi kiri yang stretch. Jadi rasakan sisi bagian tubuh ini memanjang. Tapi ingat kepala juga jangan terlalu gini. Relaxkan. Supaya lebih nyaman. Oke. Gak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Yang misalnya ada frozen shoulder. Lakukan saja semampunya dulu. Oke. Kita ke sisi sebaliknya. Sekarang tarik nafas dulu. Panjangkan sisi kiri dan kanan. Ingat yang kalau misalnya tidak bisa narik. It's okay. Apakah segini saja? It's fine. Buang nafas. Ingat. Pinggul jangan terangkap. Tapi stay di lantai. Terus sekali. Sekarang lagi. Nah. Kali ini kita akan melakukan gerakan dari tabletop. Kita akan melakukan posisi gunung. Jadi lihat saya dulu ya. Karena gerakan ini kita tidak akan menghadap kamera. Jadi mulai dari tabletop yang di awal. Tarik nafas. Di sini. Silahkan. Jadi kakinya. Lihat. Kakinya di tap yotus. Kalau ini kan turunkan. Tapi kalau ini lebih di tap yotus. Seperti ini. Ini kan. Jadi lihat saya dulu ya teman-teman ya. Tarik nafas. Buang nafas. Angkat lutut dan dorong pinggulnya ke belakang luruskan. Kakinya boleh tepuk nggak? Boleh. Kalau dari samping seperti ini. Tarik nafas. Buang nafas. Dekatkan perut ke paha boleh? Kalau mau luruskan boleh. Silahkan. Dilihat. Kemudian setelah diluruskan. Nah perlahan teman-teman. Bawa ke tangannya. Perlahan bawa step by step ke belakang. Dan seperti ini. Ini akan saya sebut sebagai forward band. Forward band. Ini saya sebut. Kemudian dari forward band kembali lagi. Bawa ke depan. Ini namanya posisi gunung. Dan turun kanan. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Saya peragakan lagi sekali lagi supaya jelas ya. Tarik nafas. Duduk tabletop. Remember. Tegatkan perut. Buang nafas. Angkat lutut. Nah. Dorong pinggulnya ke belakang. Relaxkan leher. Kemudian perlahan tangan Anda mundur ke belakang. Step by step. Kalau misalnya sudah. Bawa lagi tangan ke depan. Dan kemudian turunkan lagi. Itu ya. Lakukan sebisanya. Tidak dipaksakan. Ingat. Gerakan ini mungkin agak menantang bagi sebagian orang. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya Anda tidak bisa naik. Susah naik. Gak apa-apa. Mundurkan seperti ini saja. Ya. It will be fine. Dan seperti ini. Gak masalah. Tergantung tiap-tiap orang. Iya benar. Down dog. Ya. That's good. Ya. Oke. Semuanya siap ya. Mulai. Tabletop. Down dog. Untuk Bu Nia. Kalau ada kelainan tulang gini Bu. Kalau Ibu lakukan dan nyaman. Boleh. Tapi kalau tidak nyaman. Jangan dilakukan. Ya. Siap ya. Tarik nafas. Buang nafas. Perlahan lihat ke bawah. Yang bisa. Sekarang angkat. Luruskan tulang punggungnya. Relaxkan leher. Lihat ke belakang di antara kedua lutut. Nah. Untuk yang bisa. Perlahan tangan bawa ke belakang. Ke arah kaki. Lakukan perlahan. Kemudian forward bend lagi. Pandangan ke arah lutut. Nafas dulu. Atur nafas. Kalau sudah. Baru tangan perlahan bawah. Ke depan lagi. Ke ujung matras. Mendekati ujung matras. Kembali lagi ke tabletop. Dan turunkan lutut ke bawah. Kita coba lakukan satu kali lagi. Let's try once more. Siap semua ya. Tarik nafas. Ingat semua jari kaki sudah siap di matras. Buang nafas. Angkat. Nah. Angkat ke dandong. Atau gunung. Ada yang menyebut gunung. Mountain. Mountain shape ya. Stay here. Rasakan kaki Anda. Tangan Anda juga. Punggung lurus. Dan kalau sudah. Mundurkan tangan ke arah kaki. Stay di sini dulu. Forward bend. Dan. Bawa ke depan. Bawa kembali ke dandong pus. Dan turunkan lutut ke bawah. Dan. Duduk dulu ya. Atur lagi nafas. Boleh silakan. Untuk yang tangannya pegel. Boleh silakan. Lakukan gerakan seperti ini. Boleh. Untuk yang susah. Jangan dipaksakan. Boleh juga seperti ini. Lakukan yang mana menurut Anda nyaman. Silakan. Ada yang mau melakukan wiggling. Spreeze lagi. Go ahead. Anda bebas. Itu tubuh Anda. Anda yang paling tahu. Mana yang paling nyaman. Itulah intinya. Ya. 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 Kalau sudah. Sekarang. Kita akan berdiri. Berdiri depan atas Saya akan angkat lebih tinggi lagi kameranya Semuanya berdiri Nah tips ini disebut posisi tada sana Nah kalau misalnya mau berdirinya Supaya perutnya lebih aktif boleh Caranya Lihat saya Angkat satu kaki Kemudian mundurkan setengah dari kaki sebelahnya Mundurkan setengah saja dari kaki sebelahnya Kemudian turunkan Kemudian angkat lagi kaki yang sebelahnya Dan mundurkan sejajarkan jari kaki kiri dan kanan Dan turun Jadi akan terasa otot perut Anda aktif Ya itu tipsnya Tada sana disini semuanya Ingat ketika tada sana Relaxkan bahunya juga Relax Just relax your body Sudah siap ya Kita akan melakukan posisi pursi Jadi chair pose Caranya Kita tarik nafas Bawa tangan ke depan Buang nafas Dorong pinggul ke belakang Jadi kalau dari samping Lihat ya Buang Dorong pinggul ke belakang Jangan lutut ke depan Tidak Kalau lutut melebihi jari kaki Nanti tekanannya semua di lutut Lutut Anda lama-lama bisa cederah Jadi Dorong ke belakang Itu tipsnya Siap ya semua Oke Get ready Tarik nafas Tangan Tangan ke depan Buang nafas Dorong pinggulnya ke belakang Tidak perlu turun Sedikit aja It's okay Ya Disini rasakan di perut Ya Pastikan telapak kaki Menapak ke lantai Kalau lutut Anda terasa Di depan lutut Mundurkan lagi Dorong pinggulnya lagi Ke belakang Oke Lagi Oke Tahan Bagaikan duduk di kursi Sebentar lagi Oke Lepaskan Ya Luar biasa ya Dan Kita akan melakukan Side stretching Sambil berdiri Cuma karena tangan saya Nanti enggak kelihatan Posisi tangan saya adalah Seperti ini Teman-teman semuanya ya Jadi kita akan bawa ke atas Ya Karena enggak kelihatan Makanya saya perangkat di sini Jadi lihat gerakan berikutnya adalah Kita bawa ke atas Kemudian kita bawa ke atas Jadi Seperti ini ya Oke Ya Siap ya Semua ya Oke Semuanya Siapkan dulu Nanti di atas akan sepertinya Tarik nafas Semuanya sudah siap Nah Untuk telunjuknya tadi Rasakan sisi tubuh Anda memanjang Kiri dan kanan Saya akan mundur lagi Kemudian buang nafas Bawa ke samping Side stretching Kembali lagi bawa ke atas Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Ke atas Sebalik Struct Bagian sisi Tubuh Anda Kita lakukan satu kali lagi Tarik nafas Panjangkan Ingat jangan ditegangkan bagian bagunya Bagunya relax Buang Kembali lagi ke atas Tarik nafas dulu Buang nafas Oke Relax Good job Dan berikutnya Kita akan melakukan Tripos Atau gerakan seperti Pohon Ya Tapi sebelum ke tripos Kita akan ke warrior 2 dulu Sebentar ya Kita perkuat dulu kaki Jadi gini Untuk warrior 2 Satu kaki bawa ke depan Nah Jadi kakinya ini Ditekuk Kaki yang belakang Lihat 90 derajat Jadi dari ujung tumit Ke arah Kaki kanan 90 derajat Jadi Satu menghadap sini Satu menghadap Semana Ya Ini warrior 2 Ya Ingat Untuk lutut depan Jangan begini ya Tapi Nah Lepaskan Seperti ini ya Lepaskan Atur jaraknya Mana jarak yang paling nyaman Ada yang misalnya Lebih ke sini Ada yang lebih ke belakang lagi Ya Silahkan Ketahui tubuhnya Masih-masih Kalau sudah Semua sudah ready Luruskan tangannya Dorong tangannya Ke depan Dan ke belakang Lihat ke arah tangan Yang di depan Ya Jangan lihat ke belakang Ya Makanya dibilang Look to the future Don't look to the past Good job Kakinya ditekuk Sedikit Nafas Di sini Kaki kiri saya Yang ditekuk Ke depan Kaki kanan Saya lurus Berarti tangan Kiri saya Yang di depan Sekarang Telapak tangan Kiri hadap ke atas Kemudian tangan Kanan Taruh di belakang Dan Angkat ke atas Stretch lagi Kemudian Bawa kembali Tangannya ke depan Dan Sekarang Tetap Siku depan Taruh di atas Pahak Dan tangan Kanan Bawa ke depan Seperti Ya Jadi Kalau misalnya Dari samping Seperti Ingat Bahunya Jangan Collapse Tapi Terbuka Dadanya Ya Oke Good job Ya Tutup Lagi Kita ke sisi Sebaliknya Sisi sebaliknya Kalau tadi Kaki kiri Sekarang Kaki kanan Kita teguk Ingat Untuk posisi kaki Jangan begini Lutut Tidak boleh Mengebihi Jari kaki Tapi 90 derajat Dengan Tunggit Siap ya Semua Kaki kiri Lurus Kalau saya Sepertinya Sepertinya Tangan Tangan Bawa ke depan Tangan Bawa ke depan Bihar ke arah tangan-kanan Stay disini Perkuat kaki Rasakan Telapak kaki kiri Dan kanan Menapak di lantai Jadi Sekarang Telapak kaki Anda Rasakan Sisi kiri Dan kanan Sudah menempel Kalau sudah Telapak tangan-kanan Hadap ke atas Kemudian Turunkan tangan kiri Dan angkat tangan Stay disini Dan bawa ke depan lagi Kali ini Tekuk Tangan kanan Taruh di atas paha Dan Kalau dari samping Seperti Tapi Bahu kanan Jangan Collapse Tetap Terbuka Oke Dan Rapatkan kaki Nah Kali ini Kita akan melakukan Sedikit Keseimbangan Kita lakukan Repose Jadi lihat ya Misalnya Satu kaki Misalnya kaki kanan Jadikan tumbuhan Kaki kiri Boleh taruh Seperti ini Nah Lihat Oke Ini boleh Atau Kalau mau Angkat ke atas Di bawah lutut Bukan di samping lutut Bukan ya Ini salah Tapi di bawah Kalau mau lagi Angkat lagi Silahkan pilih Jadi dia saling Menggorong Antara telapak kaki Dan paham Semua sudah siap ya Silahkan pilih Mau yang mana Persiapkan balance Anda Boleh seperti ini Tidak ada yang salah Seperti ini juga boleh Untuk posisi tangannya Nanti kita akan bawa Ke atas Ya Siap ya Oke Semuanya Persiapkan diri Nafas Kalau sudah Sekarang Angkat kaki Dimanapun Anda berada Semuanya Sama baik Tips Lutut bawah Jangan Jangan Dipungsi Tapi agak Ditetuk sedikit Rasakan Keseimbangan Di sini kita melatih Balance tubuh kita Telapak kaki Sudah pasti harus Ground Kalau belum Boleh pakai Tembok juga Kalau saya mau Silahkan Kalau sudah Perlahan Turunkan Ke bawah Kita masih ada Sisi sebaliknya Kali ini Kaki kiri Tumpuan Kaki kanan Silahkan Mau di sini Mau di sini Atau di atas Silahkan Lakukan sesuai Kemampuan Ingat Lutut yang di bawah Tidak dikunci Dikunci Seperti ini Tapi agak Ditetuk sedikit Kalau sudah Angkat Feel the balance Rasakan Keseimbangan It's okay Bayangkan Anda seperti Pohon Yang kokoh Kaki Grounded Perlahan Perlahan Turunkan Tidak di bawah Tidak di bawah Itu tadi Sedikit Balancing Balancing Itu untuk Melatih otak Kita Berikutnya Kita sudah Hampir selesai Lihat Kaki di buka Ingat Lutut Saran saya 90 derajat Dengan tumit Jangan seperti ini Jadi yang kita lakukan adalah Tarik nafas Buang nafas Kira-kira Seperti itu Jadi kita akan Tahan Sebentar Tarik nafas Jadi kaki Membentuk V Buang nafas Goddess Pose Untuk Pinggul Boleh dorong Sedikit Ke belakang Goddess Warrior Pose Melatih Kaki Perjalan Pernah Oke Angkat Lati Buah Ya Good Sekarang kita duduk Kembali ke lantai Sedikit lagi Masih ada Dua gerakan lagi Untuk gerakan berikutnya Ada kurmas Jadi Buka seperti ini Kemudian Lihat-lihat Tarik nafas Buang nafas Nah Boleh Seperti Jadi Nah Kalau misalnya yang sanggup Boleh Dapatkan lagi Tapi Kalau yang tidak Ada juga yang bisa Seperti ini Silahkan Siap ya Buka kakinya dulu Saya Seperti ini Kemudian Tarik nafas Buang nafas Bawa Ke samping Di sini Lihat ke bawah Relax Your leg Kakinya Relax Saja Pandangan ke bawah Rasakan Kaki Anda Terbuka Pangkal Apakah Hanya Aku Tidak ada penuh kesadaran. Oke. Sekarang perlahan angkat. Kembali keluarkan panahnya dari bawah. Dan luruskan lagi. Kita kembali ke posisi awal yaitu berbaring di lantai. Posisi relax. Ini posisi yang paling salah satu posisi favorit. Silahkan Anda relax setelah pak tangan menghadap ke atas. Pejamkan mata. Jangan lihat ke kamera lagi. Di sini pejamkan matanya saja. Di sini kembalikan lagi tubuh Anda. Nafas lagi. Jangan lupa untuk nafas. 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 Nafas dan nafas. Anda sudah melakukan yang terbaik untuk tubuh Anda. Anda luar biasa. Silahkan kasih afirmasi positif ke tubuh Anda sendiri. Di sini Anda bisa sambil doa juga boleh. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan. Lakukan body scanning lagi. Dari kepala sampai ujung kaki. Lakukan body scanning kembali. Dan relaxkan tubuhnya. Coba perhatikan bagian mana yang masih belum relax. Oke. Kalau sudah. Sekarang perlahan. Kembalikan kesadaran ke tubuh Anda. Gerakkan jari tangan dan jari kaki. Dan sekarang. Tekuk kedua kaki ke arah dada dan peluk. Dan gerakkan ke kiri ke kanan. Jadi berikan pijatan pada tulang punggung. Jadi bayangkan seperti rocking side to side. Ya, bagus. Dan jatuhkan ke sisi sebelah kanan. Kembali lagi taruh tangan kanan di bawah kepala sebagai bantalan. Tangan kiri, telapak tangan kiri boleh menekan lantai di depan dada. Atur nafas. Kemudian angkat tubuh ke posisi duduk kembali. Ya, kita baru bangun dari sapa sana. Bagus. Kemudian kembali duduk bersilah. Ya, bagus sekali. Jadi kita sekarang satukan kedua telapak tangan di depan dada dulu. Kembali nafas. Silahkan Anda mau mengisipkan doa. Ini adalah saat yang tepat. Dedikasikan juga latihan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Supaya mereka dapat sehat. Selalu seria. Dan jangan lupa berterima kasih pada Tuhan. Dedikasikan juga kepada teman-teman yang hari ini sudah latihan. Perlahan. Buka kembali matanya. Kita akhiri dengan tiga tarikan nafas. Tarik nafas. Buang dari mulut. Dua kali lagi ya. Tarik lagi. Buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Sekuat mungkin. Dan buang nafas. Keluar. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali lagi ke Pak Jarod. Silahkan. Ya. Terima kasih. Pak Laordi. Untuk hari ini sudah mengajar kita. Kita. Semoga diberi kesehatan. Nanti untuk teman-teman yang ini masih ikut. Saya akan. Apa namanya. Pause di grup. Nah. Ini juga mungkin kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Seperti kemarin ya Pak Laordi. Boleh. Yang bertanya. Pak. Pak kalau ada kelainan tulang. Apakah boleh ikut latihan body stretching ini? Sebenarnya boleh sih Pak. Malahan. Kalau misalnya tulangnya. Kalau misalnya ada bengkok gitu ya. Itu boleh banget. Jadi body stretch itu kita memanjangkan. Misalnya untuk orang yang skoliosis ya Pak ya. Jadi skoliosis. Misalnya derajatnya masih apa gitu kan. Dengan latihan tadi supaya bisa membantu sekali Pak. Tapi lakukan. Kalau misalnya sakit banget. Jangan dulu. Jadi kalau misalnya ada gerakan yang sakit. Jangan. Kembali lagi. Kenali ya. Kenali ke tubuh. Demikian juga kalau ada yang mengalami sakit karena frozen shoulder. Boleh latihan juga ya Pak. Latihan frozen shoulder bisa. Cuma tadi kan karena kita latihan umum ya. Jadi saya menganggap semuanya bisa mengangkat tangannya. Tapi kalau misalnya frozen shoulder. Coba Anda lakukan. Misalnya hanya bisa segini aja pun nggak masalah. Yang penting. Tarikan nafas. Buang nafas perlahan turunkan. Rasakan pikiran fokuskan ke bagian ini. Jadi biarkan kita tarik nafas. Nafas itu ke sini. Biarlah itu yang perlahan. Kalau frozen tadi dia melumatkan kembali. Lama-lama bisa. Yang penting lakukan setiap hari. Konsisten. Oke. Setiap hari latihan olah nafas. Bangun tidur bisa dimpof satu. Atau body scan. Sore bisa yang body stretching. Kita sudah punya banyak modul ya. Pak duduk tadi posisi table. Tangan pergelangan kanan terasa sakit. Oke. Mungkin bisa ada faktor pernah sederah. Atau bisa juga karena tangan kanan itu terlalu dominan. Sering digunakan. Jadi siapa tahu ada pernah terjadi sesuatu yang kita tidak sadari. Sehingga waktu tabletop itu kan tekanannya itu lebih terasa di bagian kanan. Sebenarnya sih enggak masalah sih. Apalagi kalau misalnya pernah sederah. Yang penting tidak memang memaksakan tubuhnya. Kalau misalnya tadi. Misalnya yang terlakan tabletop ya. Yang paling susah itu adalah ketika mengangkat kaki kanan. Jadi tekanannya ini lebih ke arah ini. Pasti tekanannya lebih ke arah ini. Tidak perlu diangkat tinggi-tinggi. Seperti ini aja boleh. Saya tidak mengangkat kaki saya. Tapi tetap stay di sini. Jadi tidak akan terlalu apa. Kalau misalnya terlalu sulit ya sudah. Boleh seperti ini. Jadi banyak sekali opsi yang bisa dilakukan. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau nafasnya belum teratur, enggak fokus, enggak masalah. Nanti kan makin lama gerakannya makin apal. Sehingga nafasnya tarik, lepaskan, tarik, lepaskannya. Konsisten terus dilakukan sambil bergerak. Kalau sekarang memang kita tentu akan fokus pada otak kita. Posisinya gimana, gerakannya gimana. Tapi kan nanti terus latihan ya. Dan juga bisa variasi latihannya. Kepala saya pusing banget sudah tiga minggu. Setelah latihan keseimbangan, pusing kepala hilang. Wah, ini bukan pertanyaan tapi kesaksian. Pusing kepala setelah keseimbangan hilang. Teman-teman saya ada testimoni sebenarnya. Orang yang mengalami vertigo sama migran. Dan itu saya dikasih video yang melatih seorang dokter. Dan cukup menarik, dokternya bukan hanya memberikan resep obat, tapi di klinik kesehatannya itu disuruh keseimbangan juga. Jadi yang keseimbangan tadi sebagai PR untuk mereka yang vertigo dan migran. Dan ternyata dalam waktu dua, tiga minggu latihan itu berbeda jauh sekali hanya dengan yang obat. Malah saya berharap teman-teman yang ada vertigo, migran, pusing kepala, susah tidur, nanti lepas obat. Mudah-mudahan. Kita semuanya berusaha, tapi kita semuanya berusaha, Tuhan yang memberi kesembuhan. Saat gerakan keseimbangan terakhir itu saya coba pejamkan mata jadi oleng. Yang buka mata saja ya Pak ya? Iya, itu sih buka mata. Karena memang kita itu belum saatnya untuk menutup. Karena ketika kita mau menjangka mata, keseimbangan itu pasti akan lebih. Gimana ya? Akan oleng gitu ya. Jadi sarannya sih lebih ke arah pandangan mata. Makanya ketika melakukan keseimbangan yang paling penting adalah kaki, perut juga, dan juga mata. Jadi tiga hal itu akan membuat keseimbangan ada. Buang nafas waktu, kecuali yang pas tadi mau berakhir ganti gerakan, tarik nafas, itu boleh dari mulut. Tapi selebihnya tarik hidung, lepas hidung ya. Tapi kalau pas akhir tadi kayak, itu mulut nggak apa-apa. Oke, sebagai penutup, ini Pak Lordi, teman-teman bagi yang mau kelas lanjutan, tapi berbayar, nanti boleh capri saya. Saya akan minta izin Pak Lordi untuk memberikan nomor WA-nya bagi yang mau kelas berbayar. Tapi perlu diketahui, Pak Lordi kalau berbayar on-site, itu tinggalnya di Jakarta. Nah, gimana dengan kota-kota yang lain? Kayaknya Pak Lordi punya teman. Teman dari berbagai kota yang satu perguruan. Gimana Pak Lordi, kelas yang bukan di Jakarta? Oke, bisa sih direkomend ya Pak ya. Bisa sih nanti direkomend ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya mau, kalau misalnya dari kota lain juga bisa lewat Zoom juga boleh. Oke, bisa kelas intensif ya. Karena kan ada yang sakit kebas, sakit secara penjepit, mungkin butuh kayak gerakan-gerakan dan kelas-kelas lanjutan. Bisa Jakarta on-site dengan appointment. Kalau di luar kota, pilihannya lewat rekomendasi teman lain atau via Zoom. Oke, terima kasih Pak Lordi. Terima kasih teman-teman. Kita akan akhiri latihan kita. Selamat akhir pekan. Selamat berlatih. Semoga Tuhan memberi kita kesembuhan. Bukan hanya badan, tapi juga sehat, bahagia, ceria. Kita semuanya bisa hidup lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih semua ya. Have a nice day.